Intro Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah membuat Undang-Undang Perlindungan Guru guna memberikan jaminan perlindungan profesi dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI J. Virson R. R. Wukore J. Virson menyayangkan lemahnya perlindungan terhadap guru saat ini meskipun perlindungan terhadap guru sudah tercantum dalam Undang-Undang Guru dan dosen J. Virson menilai belum ada pedoman teknis yang khusus melindungi para guru Untuk itu dirinya meminta pemerintah segera membuat Undang-Undang Perlindungan Guru yang ke depannya mengatur tugas dan mewenang seluruh pihak terkait perlindungan guru Undang-Undang Perlindungan Guru sangat penting karena selama ini fenomenanya sekurut punya masalah sedikitpun yang disiplin karena kemudian dibawa ranah polisi, ranah hukum nah memang terus terang kami tidak dalam posisi mendukung tidak dalam posisi mendukung jika guru itu sampai memukul anak-anak sampai cacat atau sampai cedera bukan tapi dalam kaitan tertentu, dalam posisi tertentu mendisiplinan anak-anak itu perlu sehingga perlu juga untuk Undang-Undang melindungi mereka Cefir Stone berharap Undang-Undang Perlindungan Guru juga dapat meningkatkan secara guru honorer yang ada di Indonesia sehingga dengan meningkatnya kehidupan guru kualitas pendidikan nasional juga akan meningkat usulkan para pemerintah untuk mempertimbangkan mereka untuk bisa membuat Undang-Undang Perlindungan Guru sehingga guru ini bisa dilindungi secara baik jangan hanya potong rambut kemudian guru jadi kasus di kekursian dan sebagainya dengan alasan melanggar HAM melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya Fajar Ilhami dan Rituan TVR Parlemen melaporkan